Surveinan bagi belambang banyak, budak-budak umur 50 tahun ajak ngaji Budak-budak umur 50 tahun ajak ngaji Siap boleh ajak ngaji budak, titik Tapi, yang paling lemak sambil nopi sambil nyuk Bakar loh, jangkik Kamu mikirin aku Mikirin kamu, abri Sambil nopi sambil nyuk Bener, aku tau Ya Allah Bukanmu enggak, oh kenapa 5 juta, 4 juta, bahkan lebih dari 5 juta Tergantung itu hanya, kalau video ada janda bagus Tanpa Allah kurangi sedikit pun dosa mereka Maka Allah tanggungkan seluruh dosa dengan pembuat maksiat tadi Kalau kita sedekan ngadokin ogen tungan, ngadokin ogen kesan Wumpumpun mabok-mabokan Nginek, nalkopah, nyogen-nyogen, datang muka aurat Tidak salah dupa kepada Allah Dosa senoen itu, Tuhanku manangku Jangan ngilin-ngilin di sini, leh BKU Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Bangdaya di sini, di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Jangan lupa klik tanda loncengnya Kita bersyukur kepada Allah Terima kasih Jangan lupa klik tanda loncengnya Kita aturkan ke hari wajungan Al-Nabi Muhammad Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bersama 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 Bapak-Ibu sekalian Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati Malam ini 90% yang hadir adalah Para pemuda dan pemudi Salah satu Tando Kampung itu akan menjadi baik Apabila di kampung itu para pemudanya Banyak yang ibadat Jadi Pemuda inilah yang melihat Tingkah laku yang dibuat oleh pendahulu-pendahulu mereka Kalau ada satu kampung Sulit berkumpulnya para pemuda Yang banyak kumpul itu adalah yang tua Itu alamat kampung itu tidak akan makbul Karena apabila yang tuanya meninggal Maka tutup cerita kampung itu Dan yang mudahnya Tidak memahami tentang agama Alhamdulillah Tidak memahami tentang agama Bapak-Ibu sekalian saya hormati Jadi saat ini Kita harus Lebih biat Untuk menanamkan Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Kepada kita Ad-dibu awlada Bisa rasa Soal ini Ajarkan kepada anak kamu Tidak Tuhan Pertama Hubbu Nabi Cinta kepada Nabi kami Kita nak cerita ke Nabi Bapak-Ibu Cuma di maulut inilah Yang paling pas Memperingati maulut ini Bapak-Ibu Setahun sekali Bahasanya memperingati Setiap kato-kato memperingati itu berarti pernah tahu kita Setiap memperingati Berarti kita sudah pernah tahu hal itu Karena terbawa oleh waktu dan waktu Maka yang kita tahu tadi jadi lupo Terbawa oleh situasi keadaan Masyarakat Dan kemajuan ekonomi Kemajuan Informasi Jadi yang penting itu jadi lupo Maka ada kalimat Memperingati Hargo mati Bapak-Ibu Allah sudah menetapkan dalam Al-Quran 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 Yang Muhammad kepada umatmu Jika kalian beriman kepada Allah Jika kalian cinta kepada Allah Bukti kalian cinta kepada Allah Adalah Mengikuti aku Itu hargo mati Bapak Kalau kamu mengikuti aku Maka Allah akan mencintai kamu Dan mengampunkan masyarakat Jadi itu ayat Hargo mati Itu tidak diperbolehkan Mencontoh selain Nabi Muhammad Tapi kita kan tidak ketemu Sama Nabi Muhammad Maka kita mencontoh Orang yang ketemu Nabi Muhammad Bertemu dengan orang yang bertemu Dengan Nabi Muhammad Kita Nyuntuh guru kita Guru kita Nyuntuh guru dia Guru-guru Guru-guru Sampi sahabat Sahabat sampai ke Rasulullah S.A.W Waktu itu diadatinya maulud Memperingati maulud Setahun sekali Tapi mengamalkan Isi maulud Setiap detik Memperingatinya setahun sekali Tapi mengamalkan isinya itu Setiap saat Bukan setahun sekali Tapi setiap saat Mulai Dari yang berkukuk Sampai yang nyangkuk Mulai dari mata melek Sampai Menjemlahi harus Sesuai dengan Apa yang diajarkan oleh Rasulullah Kita hadir acara seperti ini Ibu Bapak Tidak ada lain Tujuan kita adalah Majlis Ta'lim Menghadiri Majlis Ta'lim Yang saat ini Menceritakan tentang Nabi Muhammad Dan nasihat-nasihat agama yang lain Kita bukan berpikir soal Makanannya Bukan Kita tidak mikir Kenseneknya Bukan Kita tujuan hadir adalah Mengharap dida Allah Kita minta Kio-kio ya Allah Caterlah kami di sisimu Sebagai hambamu Yang mencintai Nabi Muhammad S.A.W Kalau Pak Lua Senang dengan kehadiran Kita yang banyak ini Bapak Masih lebih banyak lagi Yang menghadiri Ya Ugentu Lebih banyak lagi Lebih-lebih kembang lagi Jadi kalau Pak Lua Bapak ngomong Aku masuk masjid Aku masuk masjid Ini yang paling banyak Masih banyak lagi Bapak Siap kau berapa Masjid kau Bukan tunggal kau berat Tunggal kau Guntik betul Anak betul Padahal Bapak Kenapa Bapak Ibu sekalian Yang maksiat itu Lebih banyak Dari yang ibadat Jawabnya satu Uang maksiat Tidak dihalangi oleh Iblis Uang maksiat Tidak dihalangi oleh Iblis Tapi uang ibadat Macam-macam cara Ngaji gancang mantuk Solat gancang lesu Pergi tempat ibadat males Ngapoh Karena memang Iblis Menghalangi Guru Ramir Yang mulia Alimam Bukub al-Habbi Abdullah bin Abu Ghadir Di pagi kata beliau Sangkin Iblis itu Menghalangi orang yang Untuk pergi menonton ilmu Sika orang Dihalangi oleh 70 Iblis 70 syaitan Menghalangi macam-macam Maleslah Sungkandah Apakah Barang siapa Yang tahu Ada satu tempat Bernilai ibadat Di situ Ada nilai Kebaikan Di tempat itu Dia punya ada waktu Bisa hadir Di tempat itu Tapi dia tidak hadir Itu alamat Mereka disesatkan Allah Dia tahu Ada maulud Dia tahu Ada majlis talim Dan dia ada waktu Bisa hadir di situ Tapi dia tidak mau Itu alamat Bakal Allah Sesatkan Kenapa Karena dia tidak Mau tahu Dengan kebenaran Tidak mau Tidak mau Mengerti Dengan hal yang Yang benar Kenapa Kenapa Mau membuat Maksyia dikutahan Bapak juga Mau main jatuh Mau main jatuh Mau main Apa Reni Main Tidak ngantuk Yang main Tidak ngantuk Yang mau Ganti Tidak ngantuk Kita Yang Nengengantuk Yang Ngawih Kenyuk Karena memang Iblis Nihuk Manta Mereka Segala macam Supaya Supaya kita Jadi Tidak Jadi Berbuat Baik Kenapa Maksiat Tidak Dihalang Iblis Kami yang Maksiat itu Keponaan Belis Keponaan Jika Terang Dan ingat Bapak Ibu Harus Tugas Iblis Hanya Mengarahkan Iblis Itu Cuman Nyuruh Tapi Iblis Tidak Pernah Berdua Kita Di Allah Ini Bersinah Kita Di Allah Ini Minum Minuman Geras Kita Di Allah Ini Makan Haram Kita Di Allah Ini Kita Makan Harta Selalu Di Allah Tapi Iblis Ingat Tidak Pernah Berbuat Iblis Tak Pernah Berjudi Iblis Tak Pernah Berzina Iblis Tak Pernah Minuman Keras Iblis Tak Pernah Makan Waris Iblis Tak Pernah Anak Kedua Tapi Iblis Hanya Mengarahkan Semua Itu Dapat Ditangkal Kalau Kita Punya Ilmi Oh Ini Tak Boleh Oh Ini Dilarang Oh Ini Tak Bagus Oh Ini Jangan Semua Itu Bisa Tertangkal Kalau Kita Punya Ilmi Oke Itu Kita Perlu Hadir Majlis Majlis Seperti Ini Supaya Pengetahuan Kita Bertambah Dan Dengan Kita Mengamalkan Apa Yang Dia Ajarkan Rasulullah indi Ikan Tidak dengar? Manitia juga tidak menyangkau akan datang selama ini Kau memang mungkin tidak katik salam di tempat Katik salam Ini Halo Ini Halo Hah? Jadi Bapak Ibu Maka itu Bapak Ibu perlunya kita menghadiri majlis ta'alim seperti ini Untuk nampak Dan kita untukmu pun sejauh mana Karena Bapak Ibu mencontoh Nabi Muhammad itu suatu hal yang wajib Selagi kita mampu Arti mampu itu Kita kerjakan Mengikuti cara Nabi Muhammad Tapi mungkin tidak sebanyak Nabi Muhammad Jadi kalau Rasulullah salatnya sampai terbengkak kaki beliau Sangkit banyaknya beliau sholat Itu kan sholatnya sholat sunat usat Artinya yang wajib jangan ditinggal Banyak orang hadir di mahluk Tapi subuhnya kesiangan Sampai berhenti cerama mahluk jam 11, jam 12 malam Belum beringkasnya lagi Akhirnya tidurnya jam 1, jam 2 Subuhnya berapa Tuh Jadi jangan sampai Yang namun nyumpalan kewajiban Sebagai umat Nabi Muhammad Yang namun yang Islam baru sholat Tidak mau sholat Ya sholat Ya sholat Bapak Ibu Ingat Ingat baik-baik Barang siapa Meninggalkan satu sholat wajib dengan sengaja Dianya harus siap-siap Untuk menjadi bahan Untung api nerako Selama 70 ribu tahun Sikol lagi Jadi Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Dianya harus siap-siap Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu selamat menikmati 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 bunyi HP takut ketemu makin jaket takut Kenapa kan dia merasa salah jadi apa untuk menjadi prema padahal di kato-katoi pajak nantan dulu ya aku takut nantan kembali suai pajak nantan dijual di akhirat tak bisa dimankan ayatullah yang bisa mencontoh Nabi Muhammad orang yang percaya beriman pada Allah dan pengen selamat di akhirat karena Bapak mencintai Nabi Muhammad ini hubungannya dengan kebahagiaan akhirat bukan awasan di dunia awasan dunia ini kecil segalanya segala atur tinggal di pocah dunia ini kita dikongkon ngawetan bukan nyanyi ngawetan ngawetan sholat tanggalnya ada kebahagiaan Hai tapi dia enak yang akan terlaku adalah amal kita yang akan kalau kita beraman di pocah dunia ini maka Nabi Muhammad senang dengan kita maka syafaat Nabi puluh akan kita dapatkan tapi kalau kita tidak tidak cocok dengan cara yang diajarkan Nabi maulut jalan terus maulut jalan terus dengan tetanggu berpuluh-puluh tahun seluruh tidak sebayang yang hebat lagi yang hebat lagi orang tua yang dimosok yang hebat lagi orang tua dimosok astagfirullahaladzim kio kio kakak Nabi Muhammad ngakui tak bakal Nabi nak ngakui manusia macam itu yang misako kio kio kakak Nabi Muhammad kio kio kakak Nabi Muhammad kio kakak Nabi Muhammad kio kio kakak Nabi Muhammad apa yang lagi susah kan oh ngaku Man Nabi Muhammad jadi penjabat korupsi bukan dikit bapak 2,3 triliun yang sedang bicarakan di Indonesia itu kebingungan, ketakunan bapak akhirnya jadi pikiran ngelamut berdentu menanasi bicarakan saja Uyis besar Bapau Bapau tu Bapak kerja belas selera Saya tu nak jual Apek macam mana pendek Ni lah Masih dia jual Ya Yang buat belas selera lah mati orang ni Lu tak nak lah mati orang ni Masih jualan Ke belas selera Ketawa aku lah yang kecil dulu isinya babi Bapau Isinya babi Bapau inilah kacang hijau Hantu banyak Nak ngaku dia herat Nabi Muhammad Malu bukan main Bapak Nabi nak ngakuin Jadi kita kalau nonton Nabi Muhammad Tidak susah Nabi Muhammad Anten ke nanak macam mana Uyuh kau hari kambing Sudah boleh di kambing Unikah ketu ngantin itu ustaz mahal Yang menyatikan ngantin ke mahal itu kita Yang bikin nusah itu kita Nak maki songket tujuh tahunan empat tanjakan Tujuh tahunan empat tanjakan Banyak Makin kegawan 24 Pakai tenda sekian banyak Siko tenda limuh hatus ribu Dikali ke dua puluh tenda Belum kursinya belum makan Yang bikin susah itu kita Yang nyuruh Yang nyuruh undang Ibu-ibu itu siapa Kita Kita Cuma Tidak bisa anak Kuah-kuah tetangga Yang nekat sudah Yang penting Budak halal Ini budak nak kahwin Terhambat oleh duit Akhirnya budak Bersinah Masih nak dikahwin Cuma Tidak diawali dengan malu Kalau memang mudah dan urut asal Keturuti keta muda asal Yang landangnya itu orang ibadat Betinanya juga ibadat Lanjutlah Tapi kalau betinanya maksiat Landangnya orangnya maksiat Cari Ibu yang jalan Supaya mereka tak jati Aku mau katakan Hingga Hingga betinanya cantik Berjilbab bagus Boleh cowok Boleh jalan lagi Rambut tegak Maka hukumak Ibu yang kagak Rambut pulang Leng Kekantik kapal Kekantik kapal Insya Allah Jumlah ini Inilah cara nantumak Nak mati Yang nama Jumlah tanggori Nak berjalan Menuju kebahagia Mencari Mencari landang yang Baca Ngajak anak Nyajikan anak Ibadat Bapak senang Ibu senang Anak ibu gandis Cantik Yang ibu besarkan Yang bapak besarkan Laki dengan landang Dan ibadat Ibu bapak besarkan Ibu bapak besarkan Ibu bapak besarkan 60 juta Ibu bapak besarkan Ibu bapak besarkan Pakai organ 2 hari 2 malam La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Bukan murah organ 3 juta 4 juta Bahkan ada lebih dari 5 juta Segantung bituannya Kalau bituannya Terjantung bagus Mampang Betul ya Tunggu nih Saya takkan lo Awas Memanggut Tunggu tiga Apulahu Bahasa Padahal Nabi sudah ngomong Mansanna fil Islam Sunnatan Sayyiatan Hana alaih Wizruha Wa wizrumana Amila biha Mba'adim Min a'idah Yalquswa Min a'udah Hidushayyid Barang siapa Mengadakan Satu maksiat Di dalam Islam Ka'ana alaihi Wizruha Ia ngadau Bentadin Nandun Nusun Wa wizruhan Amila biha Min ba'adim Wa wizru Man amila biha Min ba'adim Dan dosa Orang-orang Yang mengikuti Mereka Min ghaidi Ayyantuswa Min a'udah Hidushayyid Tanpa Allah kurangi Sedikit Pendosa Mereka Maka Allah Tanggungkan Seluruh dosa Dengan pembuat Maksiat tadi Kalau kita Sedikit Ngadaukan Gentungan Ngadaukan Haukesan Wumpumpun Mabok-mabokan Nginek Naukoba Nyogen-nyogen Datang Muka Auran Tidak Salah Dupa Kepada Allah Dosa Seluruh Itu Tuh Tuhan Mereka Okey Sip Tuhan Hai siapa tahan bapak Hai di maafin aku itu di maafin aku sepetestima binako kalau dicampakkan dunia-dunia di luar sampai panasnya negara kata Rasulullah kalau terakhir itu tebak negara itu bolong sekecil di ujung jauh maka dunia ini akan hancur oleh panasnya maka kita masuk yuk itu pikirkan liman karena yang jullah waliw malah yang pacarnya untuk nabi Muhammad tuh wong yang kepengen selamat di akhirat kalau orang kepengen selamat di akhirat pasti nabi Muhammad selamat jadi suri tawaran dan hidup tapi kalau cuman dimulut baik cintanya pikirkan nasib kita Bapak orang lain tak mikirkan nasib kita ini yang muda-muda benar-benar berhenti lah nak nonton-nonton gawin yang tak benar itu anak beranak nginek yang wala umur tu nak sesatuh selamat bagi empat iya bapak orang lain 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 bapak makanya yang namanya musik tuh bapak ada pangkal itu aduh juga gitu musik ini tak kapan musik itu berhenti bukan main-main maka kita sebagai orang buah perhatikan anak kita kita juga jangan menjadi contoh dengan muda jangan kita jadi contoh untuk muda coba bapak ibunya kucuk panggungnya demong, do petits dimong dan segulong cuma semula makro-umah semula 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 nah 这个 dimong nalaman di jamang hat kita ja Bukan umat bapaknya Bersyuk panggung Apa kata budak? Apa kata budak? Oh, umat kunya ok Oh, bapak kunya ok Berarti umat bapaknya jadi cun? Jadi cun Jadi mak mana nak ngara budak benar? Maka nak nak salat, dia nak salat Maka nak nak puasa, dia nak puasa Kenapa anak puasa yang? Ayah puasa yang anak, dia sakit Silah, dia sakit, dia semua itu Yang puasa yang sakit Yang nak puasa yang mati Ya sekarang dia nak Maka nak benar, bapak Yang mudah ini diperastikan benar-benar Jauh islam Dan jangan pernah malu menerapkan hukum islam Jangan sampai Ay malu uji Allah Kita ni kan itu ni Ay tak lemak Uji Allah Ay tak lemak Bada yang nanti Katik musik Ay tak Apa ni Dalil ay tak lemak Bukannya Ay kalau aku main lagi Allah murka Ay kalau aku main lagi Nabi Apa yang didatangkan oleh Rasul Ambil Yang dilalangkan Tinggalkan Jadi kita tinggal nyocok kebaik Kalau Nabi masih hidup Jangan sekarang Mengkali tiap detik Nabi Nabi Tak berhenti-henti Nye meke tenu umat Aku Aku bersedekinan Pak Di Bilembang ini Surveinan Pak Di Bilembang Banyak budak-budak Umur 50 tahun Ajar ngaji Budak-budak Umur 50 tahun Ajar ngaji Siap boleh ajar ngaji Budak Tidak malu Garak Dan aku Umat Isang Tapi Ajar ngaji Jadilah Kita Ada Macam Ajar Anak Jocok Jangan Atau Anak Jocok Cuma Ibu-ibu Juga Kalau Anak Ketika TPA Pakaian Itu Di Perhatikan Jimba Pindah Baju Baju Lek Tenutu Kau Lek Tenutu Ngelek Kata Meludu Anak Menjimba Maknya Nyusu Maknya Raja Nen Tak Agung Nya Masjid Agung Babi Kek Kemang Ibu-ibu Semakin Belak Ketika Jimba Kau Marahi Bapak Kek Jol Adih Ketika Nyamping Yang Benar Ini Masuk Masjid Tidak Pakai Jimba Alam Hukum Artinya Lidak Notum Aura Berjalan Lidak Notum Aura Bapak Rusak Anak Hidup Kalau Kita Tua Setidaknya Untuk Nabi Muhammad Kenapa Sekarang Ini Banyak Orang Sekarang Ini Banyak Uang Yang Bapak Ibu Tidak Pelatihan Sama Anak Itu Pengaruh Dari Makanan Karena Makanan Setiap Yang Kita Makan Itu Hati Hati Kalau Bahannya Dari Hewan Sifat Binatang Pindah Ke Kita Maka Itu Babi Anjing Halam Mupun Sifat Babi Masuk Sifat Babi Pertama Babi Ranam Tak Tak Tanggungjawab Dengan Anak Bini Bapak Boleh Cek Kalau Babi Nak Masuk Di Tempun Yang Disuruh Yang Pertama Dulu Anak Anak Nyamat Bininya Masuk Bininya Nyamat Baru Dia Sudah Masuk Itu Babi Begitu Dikejar Dia Belagi Bulu Dia Tidak Pernah Mikir Kena Anak Bini Inilah Sifat Manusia Sekarang Tidak Kata Mikir Kena Anak Bini Yang Penting Tanya Beranak Bini Beranak Tidak Mikir Kena Anak Bini Dia Masuk Apa Apa Anak Bacang Aja Pidak Zaman Kedua Bapak Ibu Babi Itu Punya Sifat Tidak Punya Sifat Cemburu Ayau Jaguk Dengan Ayau Bapak Jangan Jangan Jaguk Lain Marah Belah Nganuk 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 Siap Kutah Ketua Bapak Ayau Yang Bepek Kalau Bepek Pasti Janggu Anak Pladok Itu Sifat Ayau Babi Tidak Babi Itu Walaupun Ada Babi Betino Sepolah Datang Babi Lanang Ngawini Babi Betino Itu Yang Babi Lanang Pertama Ngawini Dia Tidak Pernah Adalah Sesenggung Inilah Zamannya Bapak Bapak Yang Tidak Punya Rasa Curiga Tidak Punya Rasa Cemburu Istrinya Berbuat Maksiat Yang Bermain Dengan Laki Gelirah Di Pocok Panggung Ibu Ibu Nyongket Dengan Lakin Tidak Ada Cemburu Itulah Sifat Babi Pindah Dari Mana Makan Rokok Rokok Dimana Di Indonesia Ada Pabrik Yang Bken Filter Rokok Filter Yang Jujung Yang Busa Dimana Di Indonesia Tidak Itu Kiriman Dari Negara Luar Namanya Import Import Disledek Seorang Dokter Dari Belanda Ternyata Bapak Filter Itu Bahannya Dari Bapak Alhamdulillah Bapak Bapak Sinta Ganti Yang Doko Ini Soalnya Babi Bapak Binatang Yang Paling Jorok Kotor Hanya Dek Dimakan Cuman Sejarok Jorok Babi Ketika Duntalkan Bayam Sama Tembak Habis Bayam Dimakan Tapi Tembak Tijak Tijak Babi Walaupun Ahli Makan Tapi Dek Galak Makan Tembak Itu Sudah Sededeki Maka Itu Ketika Mereka Dekat Babi Babi Bingung Aku Dini Isuk Makui Aku Lagi Lata Muka Dilarang Besok Alhamdulillah Pak Disini Lagi Oh Pintel Bau Babi Masuk Makanan Makanan Itu Apa Manfaat Ke Internet Makanan Makanan Yang Mengandung Babi Di Antaranya Apa Kopi Loa Kopi Loa Itu Kopi Yang Dimakan Musang Akhirnya Musang Namanya Yang Di Besok Namanya Nampak Ngomong Kopi Biarpun Mesing Metunya Berlihat Biarpun Mesing Metunya Nginten Namanya T.A.1 Ketir Baik Bapak Di Indonesia Bukan Dikit Warung Juta Rata-rata 97% Setiap Warung Adung Ngantung Kopi Loa Bener Emangnya Bukut Teng Sehari Harus Butuh Tai Loa Untuk Dapat Ketir Kopi Banyak Jangan Tau Bapak Apa Bahannya Dimana Ada Keternakan Loa Sebanyak Itu Bapak Musang Sebanyak Itu Dimana Jadi Kalau Musang Cuman Sedikit Bisa Melakukan Tontonan Apa Yang Dijau Makan Lagi Jangan Lapar Harus Gino Jangan Jat Lapar Kopi Semendol Banyak Semendol Bergal Langat Kopinya Pada Bapak Paling Lemak Itu Export Kopi Kopi Mereka Nah Amba Lagi Campuri Susu Hopsu Kopi Yang Paling Lemak Sambil Kopi Sambil 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 Barang Jaki Kamu Mek Laku Sambil Sambil Kopi Sambil 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 Bener Kau Kau Ya Allah Ini Agar Ciamat Barung Tuhan Kopi Buat Galang Aku Galang Ini Ombak Tidak Sambil 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 Kopi Ambil Bapak Nasi Katik Makan Bempek Seluruh Makan Kudai Minum Kudai Bikiran Nasi Bapak Kudai Nasi Di sana Kudai Bempek Di sana Namun Kudai Kopi Namun Kudai Pisang Namun Kudai Seluruh Makanan Kudai Kenapa kau berbalik? Pindah di kedua kali Kapan kita nyusup? Nyusup, udah Cukup nangis, diajak ke Alfaman Sampai di Alfaman beli sasis Sosis Sosis bagi ini dari? Cukup tahu dari mana? Di mana tempatmu? Dengar hati gitu dong Daging apa? Wallahu'ala Tidak ada yang tahu Bapak menurut mereka daging sapi Ya sapi mama Aku mungkin sapi mati Di mereka tidak ada hukum Itu banyak di video yang berada di medsos Bapak Membuat makanan yang bahan dari hewan Kudo masuk mesin Babi Rusuk Kudo Sapi Kambing Anjing Masuk menidum-nidum dalam mesin Terus jadi makanan Itu masuk kemarin Dapet di media Media sosial Kirimu Bapak 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 Ada makanan-makanan mudah Ternyata itu adalah narkoba Jadi hati-hati kenapa kita tidak berhasil mendidik anak Di antaranya yang dimakan itu pun tidak jelas Walaupun sosial seribu Bapak hati-hati Jocong nangis beda-beda jai Diajak kali paman Jocong kita kecil Bapak Tidak tahu dia paman Kita yang tunjuknya satu Gila-gila nangis Ya ibad Ya ibad Ya ibad Ya ibad Emang salamnya tahu dia tahu Ya ibad Kita beli ke sosis No makanlah di sifuknya Ya iusis Ya iusis Hah? Ya iusis Sosis ya i Sosis Sosis ya i Sosis ya i Hah? Kali itu paman tidak benar Hati-hati loh Jangan muas gila Coca-Cola, Sprint, segala macam itu Di balet sana, Pak Di luar nanti Untuk nge-seperwisi Muka kita ayo-ayo jadi kebanggaan Anak cucong kita makan Pake kalinya Anco buat mereka, Pak Nah Mana kita nak ngasih kebudak-budak benar Tambah lagi sekarang ini jaman Ya Keadaan dunia sekarang, Bapak yang kita pikir kebudak-budak kecina Mayuat jenis jenis ini lah Menkitor pakatlah ini, 36 Matilah ini, kita juga Aku lah 43 Aishah Aishah Bina apa? 43 43 Baga lah ini 50 Bisa 43 Bisa 44 45 50 Ha? Negosium itu siapa? Dalam pemerintah ini, ngambur rambut macam itu Kutama triliunan-triliunan, Pak Baru berapa tahun? Baru berapa tahun? Baru berapa triliun? Baru berapa triliun? 4 ribu Ini nipo terus Mak kue lapis No, nipo-nipo Akhirnya rumah kita sama aja dan pucuk Padahal ga naik banget Kenapa sampai di jalan sebulan langsung rusak Dua bulan rusak lagi Karena tidak sesuai ukurannya Kenapa? Karena turunnya banyak bagian Yang ini ngembet jatah Ini ngembet jatah Hati-hati Yang kandasan jadi pejabat Ini lah Bakal pemilihan wali kota Gubernur Bakal amin Bapak Bapak kenal dengan jalan-jalan wali kota? Iya Semua hidup sekali Yang gila masuk di kampung Cuman kaki tanamnya berat-berat Jadi ujung-ujung kita yang gak sederhana dari beradak nolong Bunya Namunnya 1 kosong 10 Dolog Yang jadi DPR jadi apa? Kenal tidak? Nah kalau yang saya terjadi Yang kami ujung 2 jalan wali kota Ada kan? Dua khas Tidak jadi apa? Ada perlu biaya? Tapi tidak ada biaya Sampai 10 miliar Bapak perlu biaya Di mana nak muta 10 miliar 20 miliar Mereka ke masjid tau ya? Nah Kamu yang salah Nak layai-layai salah Yoi yoi Ha? Lebih usah ke mana? Ya Ini jalan nak jadi Pokoknya kalau nak jadi pejabat bapak Segala macam bahasa di luar Yang kudisah di salami Yang kurapan di peluri Bawa rumah disuruhi Ngoyok-ngoyok ni Bawa rumah di datang ni Menyuk bantuan pula Cuma minta beli Itulah bapak Pejabat-pejabat dinamudzubillah Itulah Ketua orang ngomong beda beda dikit Dengan pirkabil Pirkada Dengan pirkabil beda dikit Lalu pirkabil lupok jadi Lalu pirkada sudah jadi lupok Pirkada pejabat sudah jadi lupok Lalu pirkabil lupok jadi Lumpurlah rakannya Gonteng ke pulau Cuma Kakak ke depan jom Jangan tidak milik tapi Ingat Kalau ada jalan melalui kotak Ada jalan kebunuh Fahami Tanya benar-benar Israman pejabat Ingatkan itu Jangan dijual agama Ya Allah Ya Allah Yang yang amat Lata taksidun kafir Inna uliya Injunil mu'mini Hayat ramah iman Jangan sekali-kali Kamu mengambil Alam kafir Untuk menjadi pemimpin Dan orang merahmat iman Siapa yang mendukung Al-Kafir Yang mendukung Al-Kafir yang tidak mencari sama Qur'an Allah aku selalu amal balik lima tahun yang menjawab aku ngomong macam ini tidak menutup kemungkinan negara kita Pancasila kan selagi dan uang Indonesia boleh gak nyala? boleh kan? tapi kan uang Indonesia ini isinya macam-macam ada yang Islam ada yang form bus barang ada yang recucian dan kpen regional ada yang hindoWill ada yang budak ada yang gunak berjendama ada yang mengkora-jadinya? anak-anak tulang huyang nah 4 Allah sudah melalang Bapak sebaik-baik orang kapil masih nak hancurkan Islam baca suratul waqarah walantar du'ankan Yahudi walal nasara hatta tatabi amillatahu tidak akan pernah lida orang Yahudi dan Nasrani kepada Muya Muhammad sehingga kami ikuti jalan mereka secara-cara jalan Bapak Indonesia sekarang jalan borongan Cina pembangunan diborong dengan Cina karena kita hutang yang namanya hutang dengan siapa baik tapi katanya hutang sama Cina penjanjian yang bergabung sekian persen sama Cina bahannya dari Cina kemana cita itu minjem lah habis harta wabak orang Islam dikongkong beranak itu huyian beranak peranak itu ayo Ustaz jangan pernah menunjuk makan emang ini itu kita dikongkong nyari 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 situ nyaloi wabak jangan nyetur ini nyari nak mentasinya terung puluh seterung tu saya terung dia bapak kaya kaya benar-benar nyetur itu ngerusah alam iwak delak itu bapak sekali dari betul bukan sepuluh ikat polo wabak ibu setahun umum mak delak itu besar bapak jadi kali wabak telah terung kenos terung mati polo wabak ibu bakal temul wabak lelaki lah ke sekidangnya dia minggu terunggih jaman aku nangkur lagi ini masih begitu nangkur dengan kali wabak yang kecil tadi minggu minggu besar kecil lepas jaman yang besar kecil lagi dapet yang besar lagi dan ada pun orang yang khawatir seandainya mereka meninggalkan durian keturunan di belakang mereka lemah-lemah mereka takut punya anak akan mentakurkan ke anak keturunan yang lemah kata Allah bertakwalah kamu kepada Allah yakini mereka tertanggung jawab Allah jadi bapak-bapak yang guru ngaji yang ustaz yang kiai banyak-banyak beranak karena keturunan yang bagus kamu ini kok memang beranak terus sampai itu kan nginek kiai pemini lebih dari sikok rebot kiai pemini dua tiga ikau rebot ada yang nikah di Jakarta yang benci salah aku aku coba kamu tengok anak yang cincang yang ngomong hafal kur'an enggak lo apa di Indonesia kalau di sini ada yang punya bini ada dua tinggi kau apa dia lahirkan anak yang hafal ibu kalau punya anak gadis atau anak jatuh cari wong ahli ibadat tolong kawin anak kenapa kita tahu hanya ahli ibadat insya Allah cucu kita wong ibadat kecil anda sudah bisa mendek mengarah ke anak kita ini dikawin wong ibadat tidak hal terbanyak tapi ibadat kekayaan semua bapak boleh cek keluarga kita yang nikah dengan orang yang dah ibadat apa dia yang terasa solat tak pernah jadi imam tak pernah anak kita bukan diri-diri jadi baik kalau orang bermini dua mulai dua goyok balik rumah tahun dapat masya Allah kita macam macam nasib macam macam tak aduh umat kamu macam Nabi Nuh Nabi Nuh anak bin Nabi Allah Yosuf Nabi Yosuf Ibadat Istrinya Ibadat tapi awalnya bapak ceritanya panjang Nabi Allah Luh Istrinya maksiat kehidupan begitu bapak ada ada contoh juga ada kehidupan rumah tangga Abu Jahal Abu Lahab Abu Lahab nya kafir istrinya 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 tabat jada abillah abin suami istri yang maksiat ada rumah tangga seperti Nabi Allah Ibrahim istrinya ibadah Nabi Ibrahim Nabi masjid siapa buat Tama nyontoh jawab Nabi Nabi lah tapi Nabi wahim ini nya dua nah jadi bapak ibu sekalian ngatepi negara model macam kekadang sekarang na'udzubillah itu dibuat taman purbakala ya gelet kulit lama itu bukan dikit omasnya yang benceg kelam yang merabohan itu tadi ada wak bakal yang pernah nemukan sepasang di dalam itu bener la ha la quata illa bila pembangunan pembangunan bapak maka tu yang mudah ni diadukkan musti ada ilmu tahu apa dia ajaran Nabi sallallahu alaih sallam apa yang diajar kembali Nabi Muhammad ni kamu-kamu yang bertinau ni ni bina adek-adek eh yang cantik-cantik ni sepas yang jahat sehat yang jahat tercih tidak disebut cantik kami sebut jahat bener-bener jahat kehormatan ni jangan takut tak buat katil laki tetap Allah tur cari bener-bener supaya keturunan yang bener-bener rohbanah min azwajina wadz riyatina wajah anak kalau mau ketahui kepengen apa hasil badinya bak syaratnya tanah harus bagus bebennya jadi kalau bebennya jahat tanahnya jahat mungkin gak dapat badi bagus maksud islam mengajarkan kata rasulullah fad 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 niqal akamukano agama kalau dengan nikahkan agama seluruh yang diharapkan bakal pacar dapat kalau kayu kan agama aman pejabat agama aman seluruh dengan agama aman jadi kalau sudah mengikuti ajaran nabi sallallahu alaihi sallam ada jaminan man ahya sunnati fakat ahab bani waman ahab bani kana ma'in fil jannah semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai umat nabi muhammad dapat menjontoh beliau dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala satu jauh lebih bapak aku berbicara di hadapan bapak ibu tidak nasuh aku yang nasuh walaupun ada jiraman yang ketahuan dan humor bukan tujuan jiraman tapi aku yakin demi Allah satu dua kalimat insya'Allah ada yang bermanfaat sebagai hikmah pada malam hari ini keakhir aku mesti dapat pikirkan diri masing-masing tidak katik kita sama kita saling turun di akhirat pikir kelah kapan lagi kita nak membenahi diri kita tak usah banggu jadi puyaman tak usah banggu jadi ahli maksiyah semua itu tidak memanfaat di akhirat jadilah orang yang baik insya'Allah dunia selamat akhirat selamat assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh